Hai beras ya guys berasnya cukup segini saja karena ini yang makan cukup untuk satu orang guys kita cuci berasnya kita pakai panci yang sangat-sangat kecil banget jadi sini cukup satu orang kita cuci tiga kali sesuai selera guys tapi kalau aku bisa mencuri tiga kali ditambahin minyak guys minyak sedikit saja sedikit saja juga kita tambahin garam ya guys tapi sedikit saja ini jangan banyak-banyak takutnya kuasin ini guys biarkan seperti ini ini biarkan mendidih ayamnya digoreng masih ada bawang merah ini bawang merahnya ya guys masak berberin kita tambahin wortel ya guys ya pokoknya masak campur-bawur masak yang super-super enak ini guys masak cukup satu langkah waduh kita tambahin air airnya cukup-cukup airnya ditaruh di atas ini ayamnya tadi agak-agak gosong tapi enggak papa semakin gosong semakin klasik semakin manis biar ini sebentar guys biar mendidih ini ada dinco ya guys dinco itu semakin seapa itu semacam ini kecap asin harus dimasukkan guys ya dimasukkan ke sini ini kan biar warnanya nanti cantik coklat keemasan nah ini kelihatannya itu sudah oke guys sudah sangat oke banget coba kita itu sudah empuk atau belum wortelnya aku enggak begitu suka wortel guys tapi berhubung itu banyak ya sama karena itu disuruh makan jadi ya kita menghergai orang ini nasi yang sudah kita tanak tadi ya guys ya kayaknya itu sudah setengah matang ini nah terus kita masukin taruh sini ya di sini ayamnya ayamnya ditaruh sini kelihatan sangat menggoda guys kita masak nasi sekalian lauknya kan ayamnya itu juga belum begitu matang ya wuhh mantap guys nasi lewat apa nasi opon bisa roh guys pokoknya sudah oke sudah oke kan sebentar ya ini guys kita kan punya satu telur ya ini kita punya satu telur ditaruh di atas ya guys wih wih luar biasa nah nanti kalau tutupnya enggak cukup bagaimana entang kita modifikasi dulu lu telurnya jangan sampai berantakan ini nah oke kan terus kita tutup ya guys kita tutup kita tutup, enggak tahu kita tengok aja nanti sampai kapan dia akan masak ini guys ternyata penampakannya itu seperti ini tapi telurnya ini belum makan wah bawahnya kelihatannya itu gosong terus iya iya gosong kita telurnya telurnya biar matang karena saya juga enggak belihan telur yang enggak matang kita tutup lagi kita lihat guys bawahnya wah kelihatannya sudah matang guys ini seperti nasi Saudi itu juga bisa ya guys tapi kalau nasi Saudi itu enggak dikasih telur nasi Arabi itu ya guys seperti nasi Arabi luar biasa luar biasa guys ini ayamnya seperti nasi kebuli waduh mantep pol waduh ada yang gosong-gosongnya justru enak guys ayamnya ada yang tertutupan di insor luar biasa wow makan yang ini ini biasa guys kalau kita di rumah itu suka puasa guys ini guys ini juga banyak sekali roti-rotian ya kita lihat sekali roti yuk saatnya kita buka puasa Bismillahirrahmanirrahim air kelapa kopi mantep dan ini nasi masih lebih seluar biasa kita sayur kita makannya pakai tangan ya guys hari ini kita pakai tangan tidak perlu pakai sumpit apalah-apalah pakai tangan Bismillahirrahmanirrahim enak deh nasi ini ayam merasakan bentuk nah saya saya menarik saya 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 saya